Halo selamat pagi teman-teman, jumpa kembali bersama saya di sini, Angela Pella bersama Anthony di sini. Maaf saya sudah ganti, saya punya nama Youtube Angela Barjel ya, tapi tetap saja Angela Pella bersama Anthony Barjel di sini, Mrs. Barjel dan Master Barjel di sini. Nah hari ini teman-teman, tadi pagi tuh saya tuh buat Mito, maksudnya mie bukan kita beli di kayak supermarket baru buat, tapi mie yang saya buat sendiri kayak tepung, campur telur, baru sedikit minyak saitun, baru saya uleni begitu, baru saya pakai untuk apa, kasih tipis adonan seperti kita buat kayak kering tuh baru saya potong-potong dia punya mie, begitu ya. Dan setelah itu baru saya buat itu mie, itu mie seafood. Teman-teman bisa lihat, ini mie-nya teman-teman, oke. Jadi, karena mie seafood, ini kan saya gorengnya pakai potongan-potongan udang yang saya sudah kupas tipinya kulit, tau teman-teman, Anthony lagi mandi, sebentar lagi buat kita makan. Jadi, sekarang saya mau buat tipinya salmon simple, jadi teman-teman mau lihat, mau lihat teman-teman saya ya, bagaimana buat salmon, Anthony lagi mandi, tadi lagi sikat gigi. Jadi, tunggu saya ambil salmonnya dulu, teman-teman. So, ini kemarin saya dengan Anthony beli salmon, dan kita dapat ini, saya hanya buat salmon satu saja ya. Saya buat satu saja. Karena salmon besar tuh, dengan satu tuna, teman-teman. Jadi, teman-teman saya buat ya. Begitu. Jadi, ini sebenarnya piring untuk sajikan mie begitu, tapi setelah mie baru saya taruh salmonnya dari atas. Jadi, mari kita buat dia punya tuna, teman-teman. Rest, dua tunanya. Jadi, tuna ini teman-teman saya nanti hanya cuman kasih panas di microwave, begitu. Ini rest, kesukaannya Anthony sekali, teman-teman. Karena Anthony kan sesuai bilang, tolong, saya dengan Tony ini lebih suka makan ikan dibanding makan daging ya. Lebih suka makan seafood, begitu. Ini dingin sekali, teman-teman, karena ada di pukas. Jadi, saya akan kepanas di microwave, begitu. Ah, panas, eh panas, dingin, teman-teman. Panas, oh, saya lupa, teman-teman, saya lupa taruh minyak zaitun. Ini minyak zaitun, yang saya bilang, saya buat serum juga, saya pakai. Ini extra virgin ya. Virgin olive oil. Jadi, ini dia nih, minyak murni, asli. Jadi, teman-teman, kalau mau sehat begitu, atau untuk perawatan kulit itu, teman-teman, pakai olive oil saja. Bagus. Jadi, saya panaskan yang 4 menit. 2, 3, 4. Teman-teman, ini yang 4 menit. Lalu, saya buat ini sampai dulu, oke. Nah, teman-teman, jadi ini 3, 2, 1. Eh, jadi ini sudah selesai, teman-teman. Dan, saya juga sudah sajikan, minyak, teman-teman. Ini mie untuk keluarga ya, jadi kalau dia punya bentuk, karena biasanya kan orang buat mie kan, pakai mesinto. Nah, ini teman-teman, salmon dan tuna sudah masak, teman-teman. Bisa lihat. Jadi, saya tinggal taruh dia punya ini saja ya. Ya, saya dengan Antoni bakalan makan siang dulu, berdua. Jadi, saya taruh teman-teman, ini kecap manis, kecap ABC. Sedikit saja ya. Sedikit, kayak begitu. Oke. Begitu saja sedikit. Kemudian, Nah, lagi nih. Sahabat, teman-teman, saya cari nih, kecap ikan dulu ya. Oke. Ini kecap ikan. Sedikit saja juga ya. Sedikit saja begitu. Kemudian, garam. Kasih garam punya lubang tuh yang kecil saja, yang dia sedikit saja begitu ya. Oke. Terus, black pepper. Jadi, si ganteng sudah di sini, teman-teman. Oke. Baby. Sit to play. Oke. Kita makan siang sama-sama. Jadi, hari ini dia makan mie buatannya istri ya, dari tangan istri. Bukan dari toko, tapi mie yang kita buat sendiri ya. Oh, i want it to be this one. I want it to be this one. I want it to be difficult with this one. Saya mesti comangan pakai supi, teman-teman. Saya mesti comangan pakai supi, teman-teman. Halo. Halo. Apa kabar? Apa kabar? Oke, jadi seperti biasa, minuman detox kita harus ada ya, teman-teman. Ayo, kita makan siang. Give for me. Jadi, Antoni ini tidak suka udang punya, memang saya sudah kupas ya kulit semua, tapi udangnya. Nah, tiket kecilnya itu, teman-teman, hampir dekatnya pala, tapi tidak suka. Oke, sudah lah. Ayo kita makan siang. Terima kasih, Tuhan. Jumlah dekat-Mu hari ini. Enak, enak, enak. Jadi, ini setelah waktu saya goreng mie, habis itu, teman-teman, saya tabur wicam di atas. Lalu. Lalu. Saya taruh, apa? Saos tiram. Lada hitam. Sedikit kecap manis. Minyak sesame, tentunya ya. Segar, teman-teman. Air lemon pakai doang min. Saya taruh, teman-teman. Saya taruh, teman-teman. Mantap. Kita makan misi, putar ini. Nah, jadi teman-teman, di sini, Angela mau menjawab pertanyaan dari teman-teman, ya. Sambil Angela makan. Kak, bagaimana caranya? Bisa masuk ke cupit tanpa berbayar, ya. Tuh, lihat kameranya miring. Tanpa berbayar, begitu, teman-teman. Baby, this I take for you. Can you take my little portion? Karena saya kuping di Antoni tertukar, teman-teman. Akhirnya saya, gue kasih lihat, tuh, ya. Yang ini, teman-teman. Tanpa berbayar, begitu, ya. Jadi, di sini saya menjabut teman-teman semua. Teman-teman, saat lodging, kecupit, kalau teman-teman sudah masuk, ya. Itu teman-teman, tuh, sudah anggota gratis, oke. Kalau sudah masuk, itu sudah anggota gratis. Tapi, kenapa teman-teman? Tiba-tiba mereka suruh membayar, karena teman-teman itu mau mengirim pesan buat laki-laki yang setelah ini profil mereka. Contohnya, mereka punya nama Ahmad, ya. Di samping Ahmad, tuh, ada yang warna kuning. Kayak profil yang kecil sekali, tuh, ada warna kuning, ada yang warna biru, tau. Jangan kirim, jangan kirim yang sama-sama transparan seperti kalian, ya. Kirim yang ke warna kuning. Itu baru kalian bisa komunikasi. Karena kan kalian telah, mau kirim ke yang, apa, warna yang sama dengan kalian, anggota gratis, tuh, tidak bisa berkirim ke Santo, teman-teman. Kemarin saya, saya masih ajar satu subscriber saya di, Instagram, ya. Begitu. Saya bilang ke Antoni ambil saya turun, ya karena Antoni cari udang semua di saya, tau. Karena Antoni, tau saya suka udang, jadi dia seleksi di, ini semua. Dia punya misal saya. Jadi, teman-teman, kalau lihat laki-laki itu, angkota gratis, jangan kirim pesan, teman-teman. Seperti kalian yang dia punya, kayak ada dia punya tanda profil yang kecil sekali, tuh, begitu. Pokoknya, saya buat vlog tentang cutik Indonesia, ya. Sepertinya, saya harus buat vlog buat teman-teman. Tapi, kalau teman-teman, kirim pesan, kayak mereka, yang anggota kuning dan biru, tuh, itu tuh, tembus, teman-teman. Tanpa berbayar, gitu. Atau, you and me, same when we go to Indonesia, you pay, but I not pay. Saya waktu ke Indonesia itu, saya gratis, teman-teman. Antoni yang berbayar. Antoni yang berbayar, makanya saya tembus, bisa kirim pesan dengan dia. Saya juga bening-bening banyak. Saya kali kendal, seperti teman-teman, gitu. ностik ya. TWO tahun yang lebih banyak, Wellah, karena kanan-teman Überlau itu, itu cukup banyak ubagi, tapi, ini masing-masing lebih hebat dan tidak sesibut enak teman-teman jadi bagi itu sudah makanya saya bilang apa? sesama anggota gratis tidak bisa mengirim pesanan jika kamu gratis, kamu tidak membeli dan saya tidak membeli, kita bisa menghubungi mesin ya, saya bisa melihat kamu memberikan, tapi saya tidak bisa menghubungi mesin jika saya ingin menghubungi dengan kamu begitu teman-teman hanya 20 euro jadi ceritanya teman-teman, awalnya itu saya dan anggota Tony adalah sama-sama anggota gratis, tapi karena dia melihat saya punya profil yang tertarik jadi dia terpaksa membayar begitu dan akhirnya kita bertemu ya apel 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 sekarang saya cukup semuanya saya ingin tahu teman-teman pasti bilang ya jadi saya buat ini untuk 7 porsi baik itu maksudnya saya supaya bisa untuk besok jadi kita tuh rencana hari ini mau piknik teman-teman pada saat tadi saya dengan Tony bangun tuh dia punya cuata sama teram teman-teman bahkan tidak ada awan hitam sedikit pun disini teman-teman tapi sementara saya memang hampir finish dan saya pergi mana Anthony datang ketuk-ketuk pintu ke armari bilang sayang-sayang hujan sepertinya kita bakal piknik jadi saya ini sepertinya Jack berdiamankan kalau saya di Anthony mau piknik di taman tuh jadi jadi you can't eat bikin teman-teman jadi setiap kali saya lihat kalau mau pergi di taman tuh seperti cuaca tidak meres tuwi ini tidak meres tuwi tersebut mantap kita buat ini sendiri ya begitu ya sudah bebas bantai ngawet terus kalau kita buat sendiri kan kalau kita mau tambah telur banyak begitu supaya lebih enak kan bisa kan untuk makan sendiri bukan untuk dijual ya begitu terus teman-teman bagaimana cara masuk ke Cupid itu jangan saya tidak tahu ya tapi kalau untuk pengalaman saya waktu itu saya masuk ke Google kemudian saya masukkan Cupid Indonesia keluar terus saya daftar pakai saya punya email tapi waktu itu jujur saya daftar bukan pakai saya email pakai saya email teman-teman karena saya belum ada email ya tapi teman-teman kalau mau lebih jelas lagi datang ke Instagram terus inbox saya ya DM mungkin saya bisa jelaskan lebih rinci lagi gitu nah teman-teman jadi kita sudah selesai makan dan kita sudah kenyang sayang kenyang kenyang full full Anthony bilang seperti makan di restoran seperti setiap hari everyday eat in restoran kalau dia bilang dia bilang makan makanan enak terus teman-teman maaf saya saya punya kaki di Anthony punya ini ini saya punya hobi teman-teman kalau duduk tuh pasti harus kesenai kaki di Anthony punya ini teman-teman kaki begini ya begitu teman-teman jadi nanti sepertinya saya harus buat vlog ya buat bagaimana masuk ke Jepit Indonesia begitu ya jadi Bapak Anthony disini kita mau mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah nonton video kita hari ini video singkat dan datang saja ke Instagram saya dan kalau teman mau tanya apa-apa datang ke Instagram saya ya kalau saya ada waktu pasti saya langsung jawab setiap pagi ya setelah saya seperti habis sibuk-sibuk di apartemen pasti saya langsung jawab teman-teman oke terima kasih daaah daaah